nah ini bro aku ngolong ya bro ada di bawah mobil kita lihat ini ada kebocoran pada bagian karter nah yang tadi saya bilang karter bocor ternyata diakibatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman subscriber kemana pun anda boleh ada pada kesempatan kali ini kita bersama sesuai karimun kotak subscriber dari pekalungan ini mobil tahun 2004 datang hari Rabu datang hari Rabu service-service kemudian banyak yang harus diperbaiki atau diservice karena ini mobil baru dapat sekitar dua bulan yang lalu kita akan membahas satu berbagai informasi disini ada kebocoran pada bagian karter nah disitu yang akan kita bahas jangan lupa kasih like pada akhir videonya dan yang belum subscribe kita tunggu subscribe-nya dan ketuk tanda loncengnya sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasinya pada saat kita mongga video yang baru Oke Bro membahas tentang kebocoran oli pada suhu karimun kotak sebenarnya kebocoran sudah pada sudah dibahas pada video sebelumnya namun bukan pada karimun kotak silakan teman-teman simak kebocoran pada Suzuki Baleno sudah kita bahas namun kita sekarang akan membahas kebocoran pada suhu karimun kotak disini banyak yang apa salah tafsiran atau salah deteksi nah dikira bagian kartu itu bocor sehingga akan diperbaiki pada bagian kartunya itu otomatis karena dikira pada bagian kartu ternyata yang bocor itu bukan dari cutter namun dari silker as-silker asnya nah silker as ini posisinya ini posisinya ini kita akan buktikan bahwa ini penyempat kebocoran yang akhirnya bahasa itu mambrah-mambrah bro mambrah-mambrah di bagian kartu Nah kita otomatis akan mempunyai bahwa kebocoran itu pada bagian kartu kita akan buktikan bro Wow ini ya Bro nah ini ada kebocoran pada bagian karter nah ternyata ada tetesan dari silker as nah kebocoran ternyata pada silker asnya silker as itu nanti pada saat berputar nanti oli akan bocor karena diakibatkan sil sudah rusak sil sudah rusak akhirnya menetes kebawah dan akhirnya bercaceran atau bahasa-bahasa jaman mambrah-mambrah ya Bro di sekitar karter sehingga otomatis akan divonis karternya yang bocor ternyata yang bocor adalah bagian silker asnya Nah silker as ini yang mengakibatkan kebocoran oli sehingga oli muncrat atau mambrah-mambrah di sekitar daerah karter karena terkena angin pada saat mobil jalan kita lihat Bro nah ini Bro aku ngolong ya Bro ada di bawah mobil kita lihat ini ada kebocoran pada bagian karter nah nah karter bocor ternyata diakibatkan dari silker as yang rusak jadi nanti takutnya kalau dibongkar karternya ternyata karternya aman-aman saja karter sudah dibetulin tetapi ternyata oli masih ada saja yang bocor karena ternyata salah pengharapan atau salah pergantian sperpat nah ini jadi sebaiknya kalau nganti diteliti dulu ini Bro bentuknya silker as silker as Suzuki karimun kodak ini sudah saya lepas ini memang karet ya makanya dia terjadi kerusakan karena bagian sini bahwa tepinya ini sudah tidak apa menggigit Hai pacar bagian kerasnya jadi akhirnya kebocoran lewat selas-selas ini bagian tengah-tengah sini Bu ini seharusnya kalau yang bagus ini masih menggigit kenceng jadi bisa oli nggak keluar nah ini karena usia ya karena perputaran terus akhirnya bocor nah ini yang menyebabkan oli kebocoran pada bagian ruang timing dan itu akan menetes menuju ke bawah otomatis yang terdekat adalah bagian karter nah ini yang perlu diganti bro ini bro SGP ini punya Suzuki Carry Suzuki Carry sama Bro untuk sekerasnya dan kita akan pasang untuk harganya sekitar kurang lebih kalau yang bagus SGP sekitar 100ribuan kurang lebih tadi notanya saya saya belum tapi kurang lebih sekitar itu karena saya tadi berbelanja banyak karena ini banyak yang harus diperbaiki nah ini silunya perasnya yang SGP kita ratusan ribu kurang lebih kita akan pasang yang yang baru oke bro pergantian sil keras ya sil keras sudah kita kita ganti dan Alhamdulillah bisa berjalan dengan sukses ini belum kita coba tapi sudah kita bersihkan tapi Insya Allah memang penyakit sudah terdeteksi dari sil keras yang memang sudah rusak nah karena ini akan melakukan pergantian timing dan ada yang lain-lainnya nanti kalau sudah hidup Insya Allah kita tutorial oke bro kita hanya berbagi informasi berbagi pengalaman pergantian pada sil keras sekali lagi buat teman-teman semuanya sebelum melakukan pergantian sebaiknya sebaiknya diteliti dulu benar-benarkah yang rusak bagaimana sehingga nantinya dalam melakukan pergantian sesuai dengan apa yang diganti kita hanya berbagi informasi berbagi pengalaman tidak ada unsur mengguri atau kita setau kita hanya penggal desa yang masih banyak kekurangan dan pengalamannya mohon maaf sebesarnya kita akan lanjut perbaiki susu kitarimun subscriber dari Pekalongan buat Mas Samir yang dari Pekalongan dan Matun Umun sudah hadir di bengkel kami bengkel desa ini masih mohon maaf sebesarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati